Jaksa Utama Mahkamah Kriminal Internasional ICC Karim Khan meminta agar banding yang diajukan Perdana Menteri Israel Netanyahu terkait penangkapannya ditolak. Menurutnya, banding tersebut tidak memenuhi kriteria berdasarkan Statuta Roma. Digutip dari Ynet News, Karim Khan menyatakan bahwa keputusan yang dimaksud bersifat prosedural. Dijelaskan Khan, keputusan itu berkaitan dengan waktu dan verifikasi banding Israel, bukan kewenangan pengadilan. Sebagai informasi, Jaksa telah meminta penolakan terhadap upaya banding Israel dan permintaan untuk menanggukan surat perintah penangkapan. Digitawi, surat perintah penangkapan itu ditujukan untuk Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan Ex-Menteri Pertahanan Israel Yav Galen. Terkait upaya bandingnya, Israel telah menyerahkan dua dokumen sebagai tanggapan surat perintah penangkapan itu. Dalam 14 eleman pertama, Israel menolak klaim majelis pra-peradilan terkait kewenangannya untuk mengeluarkan perintah penangkapan.